Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke bersama saya channel saya ya oke mah langsung saja kita mulai kita ingin melihat ini sebuah video dimana masyarakat sedang menangkap ular kelihatan penonton lihat lihat seterusnya ini sepertinya masyarakat ini menemukan ular di sebuah lubang dimana ular itu bersembunyi ini di atasnya nih kayak sepertinya nih sebuah kayu balak besar tempat persembunyian ular ini ini ular besar sekali ya penonton setelah memakan mangsanya ini belum tahu nih apa yang dimakan dia nih apakah dia makan babi hutan atau lembu bisa jadi harimau pun bisa menjadi santapannya lihat itu kepala ular ini sudah ditarik pakai tali tarik oleh para-para warga lah ini besarnya kali para menonton besar perutnya itu itu bisa kemungkinan babi ini hutan bisa rusak atau binatang yang lainnya ini panjangnya bisa jadi ini 7 meteran ini ular ini biasanya ular kalau setelah makan bersembunyi dalam lubang itu seminggu yang lalu kira-kira dia memangsa ya dari perutnya itu dia lemas perutnya itu mangsanya itu udah lemas udah kayak udah mulai diproses kita lihat dia bergerak-berger para warga berusaha ingin mengeluarkan ular itu di dalam sebuah lubang di atasnya ada kayu balak yang sangat besar mungkin yang sudah bertahun-tahun tumbang ini sepertinya letaknya nih di di lereng-lereng bukit agak susah nih lokasinya nih di lereng-lereng bukit menemukan seekor ular besar dengan buruk yang berisi mangsanya kita lihat masyarakat itu bergotong royong saling bahu membahu itu mulai bapak itu mulai menarik lagi ekor ular itu walaupun mereka ramai tapi amat susah kondisinya ya penonton ini di lereng-lereng gunung nih di lereng bukit saya masih juga menonton nih ular ini sudah mulai lemas ya mereka menariknya menarik dengan sekuat tenaga dengan dibantu beberapa orang persenjataan lengkap di pinggang ini dari bahasanya ini kalau tidak salah dari sumbar nih ya Sumatera Barat ya mereka terus menarik sangat kuat ular ini pun sangat berat ditarik dengan kondisi ada mangsa di dalam perutnya itu nampak badannya itu besar bersembunyi di dalam lubang di semak-semak lereng-lereng bukit besar yang minta ampun guys wow sambil kita melihat mereka kita mengeluarkan ular dari dalam lubang kita bisa bernyanyi-nyanyi biarlah aku renang segala pahit ketir yang kupendamkan itu mulai nampak itu ya seperti di lereng-lereng bukit ini kondisinya lokasi amat sulit ini mereka terus menariknya ini reaksin video bukan semua orang reaksin video penonton kita lihat biasanya reaksin video orang-orang hanya menonton video komat kamit angguk-angguk geleng-geleng aja kepalanya tidak bicara banyak channel-channel yang saya lihat itu salah satunya channel tetangga saya reaksin video Alibata tapi dia sendiri tidak bisa main alat musik gitar pas di acara reaksin dia cuma geleng-geleng angguk-angguk pakai handspree padahal saya tahu dia kalau ini saya reaksin videonya saya tunjukkan di lokasi ini iya amat sulit nih ular ini biasanya nih sudah seminggu nih dapat mangsanya nih kalau dia sudah bersembunyi di dalam lubang itu mulai mencerna ibaratnya dia bertapah oh ini kamera terhalangnya mulai lagi masyarakat ini bursa betul ya mengeluarkan ular besar ini dari dalam lubang mungkin sangat berbahaya bagi warga sekitarnya kalau tidak ditangkap untuk cuma binatang yang dimangsanya bisa-bisa kedepannya warga yang menjadi santapan makanya itu ular ini mungkin di di tangkap kalau sudah ditangkap mungkin dibawa ke tempat pihak yang berwajib biar diletak di kebun binatang tahap BKSDA ya videonya masih pakum di sebuah titik pohon besar di sebuah lereng perbukitan dari hari ke hari semakin sayang padamu apa saja yang kau mau aku inginkan oke kembali lagi oh itu nampak badan ular itu besar sekali para penonton ya kalau ini ada yang menonton terserah mau ada yang menonton mau tidak yang penting saya sebut saja penonton mulai vakum lagi ini dia hanya satu fokus titik ah itu nampak lagi bapak ini sangat berusaha ya dengan alat lengkap di pinggangnya untuk waspada siap-siap mana tahu ular itu langsung menerkam dia kalau sudah menerkam sulit melepas biasanya ular kalau sudah memangsa seperti ini dia akan mencerna mangsanya itu dalam perut memerlukan beberapa hari bisa 24 hari dan bisa makan waktu 1 bulan itu menggeliat penonton ini cukup besar penonton ularnya panjang sepertinya tapi ini belum bisa nampak betul karena belum bisa ditarik keluar seluruh badannya ya ah itu besar kali ah udah udah lemas lihat ularnya udah lemas nih penonton mungkin sudah terlalu lama nih